Hari Tarwiyah adalah hari ke-8 Dhul Hijjah yang merupakan titik awal dari semua kegiatan ibadah haji. Dinamakan dengan hari Tarwiyah karena para jamaah haji dahulu biasa membawa bekal air pada hari tersebut dari Mina untuk hari Arafah. Dan ada juga yang menyebutkan alasan selain itu. Apabila tiba waktu Dhuha pada hari Tarwiyah, jamaah haji tamaddu' yang menggabungkan antara umrah dan haji hendaknya berikhram dari tempat tinggalnya setelah mandi, memakai wangia di badan, dan melaksanakan salat sunnah wudhu, kemudian mengucapkan Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji. Berbeda halnya dengan jamaah haji tiran dan ifrad, dimana mereka tetap berada dalam ikhramnya yang pertama tanpa disertai dengan tahallul. Barang siapa yang meniatkan hajinya untuk orang lain, maka hendaknya mengucapkan Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji atas nama fulan atau fulana. Setelah itu, mulai untuk memperbanyak talbiah dengan mengucapkan Dibolehkan untuk berishtirat, membuat persyaratan dalam niat ikhram. Bagi jamaah haji yang memiliki uzur atau khawatir, akan adanya halangan dari menyempurnakan manasiknya dengan mengatakan Ya Allah, jika ada halangan yang menghalangiku dari menyempurnakan manasik, maka tempat tahallulku di mana engkau menahanku. Jika tidak ada kekhawatiran apapun, maka tidak perlu berishtirat. Fungsi dari persyaratan tersebut berlaku ketika terjadi sesuatu yang dapat menghalangi dari menyempurnakan ibadah haji, baik karena sakit yang serius ataupun karena kecelakaan, maka dia bisa bebas dari ikhramnya dan kembali kepada keluarganya tanpa ada kewajiban apapun, baik qadda ataupun fidyah. Bukan termasuk bagian dari sunnah, tindakan seseorang yang pergi ke masjidil haram atau masjid lainnya untuk berikhram darinya. Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Jabir radiyallahu anhu beliau berkata, Nabi s.a.w. dahulu memerintahkan kami setelah tahallul untuk berikhram ketika berangkat menuju Mina. Maka kami pun berikhram dari abad-tah, hadith riwayat muslim. Para sahabat di sini berikhram dari abad-tah karena itu adalah tempat tinggal mereka. Disunnahkan bagi para jamaah haji untuk pergi ke Mina sebelum masuk waktu zuhur, untuk melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina, tepat pada waktunya masing-masing, dengan mengkosor tanpa jamaah. Kecuali salat maghrib dan subuh, karena syariatnya tidak boleh dikosor. Dari Ibn Umar radiyallahu anhumah beliau berkata, Nabi s.a.w. salatu wa rakaat di Mina. Begitu pula Abu Bakar, Umar dan Uthman radiyallahu anhum pada awal khilafahnya. Metafakun alayhi.